Rahasia Kawasaki Ninja 250 4 Silinder Motor Kawasaki Ninja 250 4 Silinder adalah motorsport yang menjadi pusat perhatian pencinta motorsport di Indonesia. Dikabarkan setelah melantai di Tokyo Motor Show Oktober 2019 lalu, motorsport dengan nama Kawasaki Ninja ZX-25R itu sudah ditunggu banyak orang dan para pencinta Kawasaki Ninja. Tak terkecuali bagi penggemar motorsport di Indonesia, banyak yang mempertanyakan kapan Ninja 250 CC bermesin 4 silinder ini meluncur di Indonesia. Saat ini, Kawasaki Indonesia sedikit membocorkan rahasianya. Wajah Ninja ZX-250R mulai terlihat. Kabar yang beredar, motorsport Kawasaki Ninja ZX-25R akan dipamerkan di Kawasaki Bike Week 2020. Perhelatan Kawasaki Bike Week 2020 ini akan digelar di Ancol, Jakarta pada 4 April 2020 mendatang. Kawasaki Ninja 250 4 Silinder sendiri memang sudah pasti dijual di Indonesia. Kendati demikian, tentang peluncuran dan prediksi berapa harga Kawasaki Ninja 250 4 Silinder memang masih disamarkan. Sebagai informasi, ZX-25R menggunakan mesin berkapasitas bulat 249 cc yang sama sekali baru dikembangkan. Mesin itu memiliki konfigurasi 4 tak, 4 silinder segaris DOHC dengan total katup sebanyak 16, 4 katup per silinder. Mesin itu diklaim lebih halus. Mesin juga disebut memiliki torsi yang rasional pada rentang kecepatan rendah hingga menengah. Di putaran mesin tinggi, mesin ini dikatakan mampu menyediakan power yang besar. Sementara itu, dua pembalap KRT WSBK, Jonathan Rea dan Alex Lois, diinformasikan baru selesai melakukan pengujian resmi Ninja ZX-25R di sirkuit Zeres Spanyol. Pengujian Ninja ZX-25R dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sesungguhnya dari mesin 250 cc berkonfigurasi 4 silinder segaris itu. Rea dan Lois menguji Ninja ZX-25R setelah mengikuti kejuaraan Superbike Dunia pada 22 dan 23 Januari 2019 lalu. Terima kasih telah menonton!